5 Makanan Yang Tidak Boleh Dianakkan Kembali Yang pertama ada bayam. Bayam mengandung sumber kalsium dan juga nitrat yang tinggi. Memanaskan bayam kembali bisa mengubah kandungan nitrat yang ada menjadi racun yang bersifat karsinogenik. Selain itu, hal ini juga memicu teroksidasinya zat besi menjadi radikal bebas yang bisa memicu berbagai macam penyakit. Yang kedua ada telur. Telur tidak dianjurkan untuk dipanaskan kembali. Ini karena kandungan nitrogen dan telur dapat teroksidasi dan juga dapat bereaksi sama dengan sayuran yang tinggi nitrat. Yang ketiga adalah makanan yang mengandung santan. Memanaskan makanan santan berulang kali dapat mengubah kandungan lemak yang ada di dalamnya menjadi lemak jahat yang bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Yang keempat ada nasi. Memanaskan nasi dapat memicu keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri basel seres yang dapat menghasilkan zat toksin ketika nasi dipanaskan kembali. Yang kelima ada daging ayam. Memanaskan kembali hidangan ayam dapat mengubah kandungan protein di dalamnya. Selain itu, hal ini juga dapat mengubah daging ayam menjadi beracun yang dapat mempengaruhi sistem pencernaan seperti menyebabkan diare dan juga gangguan pencernaan lainnya. Kalau kamu sering menacin makanan yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya! Jangan lupa untuk follow akun media sosial SoMexos untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!